Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Cinta Kedua Hari Ini Sabtu 28 April 2018 Berikut Sinopsis Cinta Kedua Hari Ini Sabtu 28 April 2018 Mutiara Menyiapkan Bekal Untuk Ilam Saat keluar dan menemui Mutiara, Ilam mengatakan jika Berlian tinggal di sebelah rumah mereka. Mutiara kaget mendengar pernyataan Ilam. Mutiara memastikan apakah Berlian adalah orang yang diharapkan sebagai kakaknya. Ilam mengiakan perkataan Mutiara. Ilam merasa Mutiara adalah orang baik. Ilam berpikir jika mereka bisa meminta bantuan Mutiara. Apalagi Sanya kini tinggal di seberang rumah mereka. Ilam pergi bekerja sambil memberikan sayuran dari Berlian kepada Mutiara. Sayuran tersebut merupakan wortel yang dipotong berbentuk bunga. Mutiara teringat aksi kakaknya sewaktu kecil. Wanda mengeluarkan berkas toko sembako Abimanyu di kantor. Wanda menemukan nomor ponsel Abimanyu dan menghubunginya. Abimanyu kaget ditelepon Wanda. Wanda juga terkejut karena Abimanyu masih mengenali suaranya. Abimanyu membalas bahwa ia tidak mungkin melupakan suara perempuan yang sudah menyakitinya. Wanda pun meminta maaf. Abimanyu bertanya mengapa Wanda menanyakan Ilam soal Raka. Padahal Abimanyu tahu Raka sudah meninggal. Wanda berniat menjelaskan apa yang terjadi kepada Abimanyu. Wanda mengajak Abimanyu bertemu. Tiba-tiba, Subrata hendak masuk ruangan Wanda. Subrata mendengar keinginan Wanda bertemu seseorang dan merasa marah. Namun, Subraya mengurungkan niat untuk langsung masuk ruangan Wanda. Subrata berusaha menenangkan diri. Demikian sinopsis cinta kedua hari ini, Sabtu 28 April 2018. Terima kasih.